Intro Warga desa Babulu Laut RT 18 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Geger Satu keluarga terdiri dari suami istri dan tiga anaknya Tewas mengenaskan dengan kondisi luka bacok Para korban ditemukan dalam kondisi tewas di tiga ruangan berbeda Identitas kelima jenazah yang menjadi korban pembunuhan tersebut W.L. berusia 34 tahun tewas dengan luka gorok dan bacokan Dan ditemukan di ruang depan S.W. istrinya serta V.D. dan Z.A. Balita berusia 2,5 tahun tewas di dalam kamar belakang Sedangkan J.R. yang berusia 15 tahun ditemukan meregang nyawa di kamar depan Tersangka J. diketahui merupakan tetangga korban yang masih berstatus pelajar SMK Pelaku beraksi dalam kondisi listrik rumah korban padam Pada selasa dini hari sekitar pukul 1.30 Wita Pelaku saat itu nekat merangsek masuk berbekal parang dan memuluskan aksinya Tersangka sengaja memadamkan listrik Tersangka lebih dulu menghabisi W.L. 34 tahun yang saat itu berada di ruang depan Selanjutnya istri korban S.W. yang tengah tidur bersama dua anaknya V.D. dan Z.A. Pengakuan tersangka di hadapan penyidik aksi pembunuhan dilakukan dalam kondisi mabuk minuman keras Polisi pun masih mendalami motif pelaku menghabisi tetangganya ini Saat ini jenazah kelima korban sedang dilakukan visum di rumah sakit umum Ratu Aji Putri Bontang PPU Dari Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainyus, melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati